Intro Hari ini kita kedatangan Toyota Vellfire tahun 2013 Di mana customer mengeluhkan terdapat bunyi-bunyi keletek di bagian bawah stirnya Step pertama kita bakal melakuin pengecekan understeel Di mana untuk menentukan sumber bunyinya dari mana Di bawah stir, kemudian kita akan memastikan dengan cara test drive Di jalan kasar untuk memastikan sumber bunyinya itu dari mana Setelah itu kita mengganti part penyebab dari bunyinya Yang terakhir kita tes ulang untuk memastikan sembuh atau enggak Ini busing stabilizer Di mana temuannya ada udahl lemah dan sopek Ini salah satu faktor bikin bunyi-bunyi di jalan kasar Kita melakukan pembongkaran dan kita ganti yang baru Agar buny-bunyinya dibuduk-buduk di jalan kasar tidak bunyi lagi Intro Ini joinster yang lama Sudah kita lepas Disini kita temuin bagian absorbernya ini sudah lemah Dan ini bikin bunyi-bunyi Kemudian bagian join stirnya juga agak kocak Ini juga mulai lemah Ini yang baru Kenceng Lemah banget ini Ini juga kenceng join-joinnya Lalu kita akan pasang dengan yang baru Kemudian kita tes drive ulang Setelah kita melakukan penggantian join-stir Dimana join-stirnya sudah lemah dan bikin bunyi srek-srek Tek-tek juga Kita pasang Lalu kita coba cek lagi Ada timbul bunyi dari faktor lain Yaitu dari damper elektrik motor fpsnya Seperti ini Dimana bagian tengah yang hijau ini sudah Grempel-grempel Sudah berserakan di dalamnya Dan letaknya bagian sini Part sekecil ini Bikin bunyi-bunyi tek-tek yang sangat tidak nyaman bagi pengendaranya Oleh sebab itu kita akan ganti yang baru Tentunya dengan merek yang bagus Damper elektrik power steering untuk valve fire Satu paket dengan gigi bagian dalamnya Kita pasang Setelah kita pasang kita kembaliin lagi Kemudian kita tes ulang Semoga bunyi ini bisa sembuh Kita pastikan bunyi sebelumnya Dengan perbandingan Sudah kita melakukan pergantian Joint steer Dumper steer Dan ada busing stabilizer juga Tidak ada bunyi Tek-teknya sudah hilang Sudah sembuh Dan Oke Sampai jumpa